Intro Tula 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 Tersambar hal Linten seumpennya itu Lulus Lulus namanya Tapi lancar puasa Puasa Alhamdulillah Lancar Siapa pasti menyebut Alhamdulillah pasti Pasti ayah-ayah Atau pernah Sampurna gitu Ayawe ya nate Namina oge manusia Ya Manusiawi wajar Menungso kata orang letan Namun ker di panggung seniman ngerasa unggul hirupna Oh terlantos Ke apalun etate Masa jadi bintang Taya nare kelebaran gak ngerasa itu unggul Ya Ewe gajih ke T15 Ewe THR Ewe Seniman mah Ewe kebagian kayak proyeknya Acara ngabupurit Bancet show Bancet show Sareat Nari Hari haus-hawus Hanya Hanya Menungso Menungso Gampang emangnya Ngalawanan Haus yang lapar Apaan ayah Paripawos Naon Hadirin muslim in muslim out Kalau kegiatan muslim out Diluar Muslim in Dijarau kita Dijarau Tengah jaraknya muslim in Jika Iye Nauan Pantomol Ayah exit Ayah Muslim in Dijarau Kegiatannya Kegiatan luar muslim out Kau kan gak muslim in Baingan sih Mereka bisa di laut nyebutkan sunset jeng sunrise Kenyebutan Apaan sun in jeng sun out Sun off lamun sore disebutnya sun of lamun eta sun on sun on isu-isu aduh kalau arti agama islam ya kapirin kapir out oh ini dongeng enteng menjelang menjelang beduk ya pasti anak-anak buat yang bank bjb dan gaesnya furniture juga inflame ribbon yang sudah support acara kita dulang dongeng enteng menjelang beduk selama bulan puasa dongeng enteng menjelang beduk ya nanti kalau sawal dan selanjutnya mungkin itunya artinya akan berubah kan bisa dulu sumbang dan lagu-lagunya bisa dulu sumbang belajar agama bisa lah segala macam pokoknya tetap dulang ya dulang dul sumbang lagi dul sumbang lagi jadi dulang dulang mungkin sawal juga kita tetap masih siaran tapi tidak hari itu nanti tinggal kontennya yang berbeda ini kan bank bjb semua pasti menang habis itu ya THR menang dimana tapi kan tidak semua berdua orang hongkul anu Hansi penulis luar mpun teka bagian THR tibjb kurang ya dongeng enteng yang menjelang beduk alhamdulillah sekarang hari kasabar agus bahwa sebarapun ini lili kurang enam pokoknya tereh sebaradintandai ya bahwa satu eh setengitung pokoknya kemuntakbiran berarti inggesan gitu tuh untuk sekolah universitas tempat ibadah but apartemen rumah sakit kafe hotel rumah desain interior dari gatsa furniture dan kalau anda ingin membuka usaha anda tidak punya modal anda bisa coba mengajukan permohonan pinjaman modal kepada bank bjb entah pakai program yang mana tapi pasti Ayalah dibangnya eh tergantung wajah cara persyaratan aduh maha jika ktp gitu wajah elektronik itu pasti nyansur kameranya kasih Ayalah tergantung wajah mana-mana tekanan cekal orang teku duduk karunya karunya gitu kepencilnya sedih gitu karena OJK atuh otoritas jasa kebengetan selalu ada gampang kedah ngedong enggak tuh diri di mana kurang tadi Oh di handphone iya ayam dong ikat ayah si koko si koko ke pengirim si koko anumana kita dong enggak dong enggak pengirim si koko lainnya tentang baju koko Oh iya dunianya tentang dunia yuk tong berbadi seti-seti dengan seti kongeng bahas seti kongeng bahas supaya ngerti panggung merangkan ke iya makan kudu komunikatif bahasa nah sehima tengah di bahasa hadis bahasa tafsir terbisa kudu gamblang gitu aku di jelas kenal kan Aya tahap-tahapnya sama mehka hadis katapsir teh tinu bahasa helah tinu bahasa kanu arti tinu arti kanu tafsir tinu tafsir karena kanu hadis seorang tabiin maikmun bin mihram rahu raduh pas panggul itu seorang tabiin maimun bin mihram rahimah kumuloh berkata Hai sungguh amal kalian itu amatlah sedikit berbuatlah berbuat ikhlaslah untuk yang sedikit ini eh nggak ponok karena umur ponoknya ya umur orang terbatas terus tidak umur terbatas step ah jangan amal bisa letik masih tadi jumlah cenderung lebih loba dosa berurang contoh sebatan kehadiran bener tuh harusnya mau susung bisa kali dikaya sungguh amal kalian itu amatlah sedikit jadi kudu ikhlas lah untuk yang sedikit ini jadi maksudnya kita kan waktu hidup kita tuh pendek ya berarti waktu untuk berbuat amal pun sedikit pendekan nah jadi usahakan yang sedikit ini dilakukan dengan ikhlas dan sebaik-baiknya gitu karena hanya sedikit besma seetik terus teh ikhlas terus sesungguh-sungguh jadi berani-berani lebarnya itu pengertiannya jadi ada maksudnya kita merenya maksudnya teh sungguh sangat sedikit amal kebaikan kita itu makanya lakukanlah dengan seikhlas mungkin sebaik mungkin paham deh ngartos 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 ikhlas aja di bilang kawarung ini ya orang kawarung maka warung udah beri gegeran nyema biasa ya temen standar udah baru gitu itu menang kita ikhlas cerdas kasi ikhlas ngeleswai jadi waktu kita itu sangat singkat hidup kita sangat singkat waktu untuk berbuat kebaikan juga sangat sedikit waktunya jadi karena sangat sedikit maka lakukanlah hal-hal baik itu dengan ikhlas ikhlas sesungguh-sungguhnya hidup kita dibatasi oleh waktu dan kita semua berpacu dengan waktu yang terus memburu hingga ujung usia kita tuntas jauh bener kan ponoknya teruskan waktu semua terbisa ditukaran misalkan Senin kemarin bukanlah Senin yang sekarang Jumat kemarin tidak akan kembali lagi peminggu ini tidak ada jam tilu kamari ejeng-jam tilu ayuna tersarwa jadi waktunya terus terus berjalan berpacu dengan waktu malah kita dikejar sampai air hayat tadinya karena orang maut diudak waktu terus-tertai itu malah kita kerasan karena masalah agama soal waktu malah istimewa saya pernah macet tulisan nyebut ke sebagian besar di dunia orang-orang yang gagal ya gagal dalam hidup bukan karena dia tidak mempunyai kesempatan tapi bukan karena dia tidak mempunyai skill atau keahlian bukan karena dia tidak punya modal bukan karena dia tidak memiliki jaringan tetapi karena dia lebih banyak membuang waktu daripada bekerja dibalik itu tapi abri ngemut ke Oh ternyata adupang satya satyana di dunia teh lain pemajikan lain budak lain baturan waktu-waktu ma nyerangan orang terus aduh dia tidak akan pergi tidak akan pergi sampai waktu kita habis kita habis nyerangnya poemi nguk tak teren waktu maan cerang barong muntanya tengah anak yang mau cek kalemada poemi ma waktu geor muntanya jama jalan terus muter gitu bahkan ketika orang muntah waktu maut waktu ma jalan terus tapi meren waktu selanjutnya lain waktu kerurang orang muntah jauh kan lain menuturkan satyawen untuk kerun gitunya kita punya waktu sangat sedikit lobat eno seetik pisan terus waktu ngurang-ngurang orangnya gitu nepe kang ke orang maut mau jadi waktu luteh mau bisa diulang alam kamari gagal yang gagal ton kamari teh nah makanya usahakan di danu tadi te kalimat pertama kita hanya punya waktu sedikit untuk melakukan kebaikan makanya setiap waktu yang sedikit itu digunakan untuk melakukan kebaikan maka lakukanlah kebaikan itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas kita abongnya ikhlas abongnya ikhlas melangiru ngalangku dipersilahkan untuk lewat sudah dimulai saudara-saudara kelima pelari melesat kecang sepatu siapa tuh nampaknya sepatu pemuda yang menginginkan pikir baru wakuh si roker menyalih dengan kejam berikutnya barisah kece kita disusul vlogger dari belakang HPnya terjatuh kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya siapa yang akan menang buka bcb tanda mata si muda gak usah nunggu lama hadiah langsung didapat di awal menabung semua menang bcb 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 tapi kadang-kadang keungnya pemikiran keungnya keungnya yang orang memang sepowe poena ngaliwatan waktu itu dipakai halus gitu malah itu gitu bisa ketinggalan ke orang andaikan waktu bisa diputar jadi orang bisa balik justru paling sian waktu bisa diputar balik ke tukang karena kan bisa diputar 2 tahun video maksudnya diputar kebalik jadi lu ya alus ayah ayah kalimat kita disesok ayah nyebut ke akun-akun namanya gerenya duh cina lamun lamun segi hirup orang bisa ku Allah di izinan balik dikat nol tim emiti ayah marek bager dah cina nah itu ya rek balik kita hirup tuh tim emiti tapi biasanya karena kita menyadari dosa orang lo batu ayah kemungkinan benar berarti memikir gitunya mungkin karena ingin benar karena ingin menjadi orang baik yang baik kalau kita sedang berusaha menjadi orang baik menjadi orang benar pasti akan dilakukan tapi begitu orang nyawa segala rupa terus orang ngerasa bahwa orang bisa jadi jala benar saya mau mawani gitu ya karena kan keterbatasan manusia pasti lo bilang salah soal bimala menjelmanungus ngaku benar ah salah ken ennya ayah jelma benar terus ngarasa paling benar atau wang aku paling benar eh tadi jadi salah saya mah salah gitu daulah keancikan gitu begitu Bapak Injuk berarti tau ngaku-ngaku orang paling kasem oh lah batur kayak gak nilai siangnya siang bapak siang ayah nubisa waktu diputer tengan waktu dina jam weker ya betul ngaku-ngaku orang tak nih orang-orang orang-orang gitu eh tau kualik nubisa diputer jam weker ninggang kanu waktu ningcak kanu kasep culukana waktu nah ayah nenggang karena mastaka mangsa karena mangsa ini waktu jeng mangsa siang nuka tewa kamerai di RTT lu kita cunduk waktu ninggang bangsa nah iya iya cunduk waktu ninggang bangsa bagus maka amal kita pun yang sedikit dan dibatasi oleh waktu baru akan bermakna jika dilakukan ikhlas karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala tak karena anak pemajikan ya nabi ma misalkan praktek namanya anak pemajikan tapi begitu indit ibadah sama lillahi ta'ala dan terdijamin orang digawai yang menang rejeki akhirnya mana dijamin namun inditi imah isuk-isuk balik namun buat duit pente terdijamin kecuali digawai di pabrik tadi tadi gajikan lagi akhir bulan atau akhir minggu tau gak apa ya menang duit mantelah menang rejeki memungkinkan mungkin pasti ya temen tapi rejeki kan terserah dana duit mana inditi imah balik sore dalam keadaan masih segar dan sehat dekat jadian di jalan ya tadi rejeki artinya setelah kurang inditi imah pasti menang rejeki imah gitu ya tapi dalam bentuk yang entah apa bisa woy mana datang kadhi itu dia jual ayano ep mampir lah tuh ke imah juali suguhane kopi tapi rak kopi enggak rejeki kapamajikan cengen karbawa tapi ke orang gak suka rejekiannya nah gitu nah duka Allah yang kira kira rejekin eme po irah ting sore ting isukan tik pagetho tapi basa orang ini memperjuangkan anak pemajikan eta nih eta karena ya Allah yaudhu lelahi ta'ala lebih usaha gitu rejeki yang paling utama adalah kesehatan yang paling tinggi rezeki yang paling rendah adalah harta benar cemak benar tapi benar kerasa jadi kedua kesehatan jadi rezeki yang hebat itu urutan kedua kesehatan yang ketiga adalah harta benda jadi harta itu adalah rezeki terendah dan rezeki yang tertinggi adalah adalah keluarga yang sama wadhan putra-putra yang soleh ah minggu sebuah gaetak beskai tebal kesehatan kesehatan itu adalah rezeki yang sangat tinggi sementara harta benda adalah rezeki terendah tetapi umumnya manusia jauh lebih menyukai rezeki yang paling rendah harta benda matah kelomba kejadian kusaha memudah di udang rezeki yang paling rendah duit sehingga dia akhirnya harus membeli kesehatan yang mahal itu dengan uangnya biak diri asup karena sakit operasi biak 100 juta ya gering kan itu biak 35 juta biak kita sebab di alana iya cobalah mau di alana rezeki yang tinggi tadi kesehatan diniak kayaan sehat moa boros duit teh ya udah dipakai daharma sama duit moa sabarasa poe paling sabaraha ya tapi namun dipakai kerumah sakit etang wajah lirat tuh kerumah sakitnya nabi itu bisa ngijep hahaha ngijep berarti sambalan miliarin abis tetiasa micen dua mingguan abis tetiasa papang wajah tetiasa ngadang kira ngadang-ngadang kita tep 20an ribu biaya coba kalau kita berusaha mencari rezeki yang tinggi mohonlah kesehatan kok kesehatan mah dibisa digawe mau akar rumah sakit dah sehatnya gitu hidup senang dahar ngenah micen ngenah nginum ngenah dah sehat sehat tapi memang sesuai dengan kondisi zaman akhirnya gering lo wajah lewih mati-matian memperjuangkan rezeki yang paling rendah bahkan lain-lain lebih kaguh-kaguh hapan ini tahu gitu kapsugihan dan lain sebagainya karena berharap rezeki yang paling rendah yang lebih celakanya berharap nanti Allah berharap nanti jelemah saya paling bahasa jenoh puluh dijen suku suku dijen hulu sirah dijen lengan lengan dijen awan jenoh puluhnya karena duk itunya dengan dijen panakol panakol jenbek saking sibuknya duduknya istilah ya teteh wah pokoknya nama mangprang apretot wikah bumi tipes ini bener saya berarti tebaruk hati ulah tipes nah pernah bisa berbicara bagus ayah saya di nalimin abitalim pernah berkata seluruh dunia ini adalah kebodohan kecuali tempat-tempat ilmu bener-bener seluruh dunia ini adalah kebodohan kecuali tempat-tempat ilmu bener tuh dan memintarkan orang makan ilmu ilmu lain duit di rumah bengharnu bodoh lho bapak lho bapisan Hai yang akan memuat orang menjadi pintar adalah ilmu makanya tadi saya di alibin abitalib yang bentuk itu seluruh tempat-tempat di dunia adalah kebodohan ya betul menyuk seluruh dunia ini seluruh dunia ini adalah kebodohan kecuali tempat-tempat ilmunya tempat ilmu pasti akan membuat orang jadi tidak bodoh jadi pintar ya bener trans dan seluruh ilmu itu dapat mencelakakan kecuali bila diamalkan tempat-tempat ilmu tapi terdiamalkan gerbatur wuman fatna ya 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 Sok dina urusan mawat seseorang yang meninggal terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara 111 nanti selayang itu sudah dimulai saudara-saudara kelima pelari meletat kecuali sepatu siapa tuh tampaknya sepatu pemuda yang mengimpin di kertaruh waku si rocker menyalip dengan kerja berikutnya pak insta kecik kita disusul vlogger dari belakang HPnya terjatuh kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya siapa yang akan menang buka bcb tanda mata si muda gak usah nunggu lama hadiah langsung didapat di awal menabung semua menang bcb selamat menikmati satu yang meninggal putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara satu anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya kedua amal jariah ya amal jariah tiga ilmu yang diamalkan tak amalkan jadi ilmu tidak amalkan manfaat mana reksakumah pinternya dikekewok ilmu keserangan itu ilmu jadi runtah ini kemudian diajar silat amalkan akhir jelamat ilmu akan mencelakakan akan menjadi tidak berguna dalam pengertian tidak berguna kalau tidak diamalkan itu jadi percuma itu dilakukan itu dilakukan jadi akhirnya dengan seukur wawasan hungkul tapi itu dipikir jadi anug 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 puluh Juz Hafiz ngelotok tajwiznah hebat maru-maru pasih tapi seayat kita diafalkan jadi hafalan mengkul pengkul diamalkan ya ah gitu sehingga gitulahnya dan seluruh amal itu Ria kecuali yang dilakukan dengan ikhlas pernah dikatakan bahwa lah jadi tulus ikhlas ngelakukan amal teh ikhlas dahayang katanggar dahayang kata pokok batur ya begitu orang misalkan rek mere amal sodakoh atau apapun lah infak sodakoh atau apapun begitu rek mere teh pundang ada kamera terus diontakan tah-tah sok ayah-ayah Ria ketinggali gitu eh pun dan fotohol atau jalan terdokumentasi kita pikir di posting misalkan seperti itu nah amalan itu akan menjadi Ria kalau tidak dilakukan dengan ikhlas makanya ikhlas itu menjadi penting anu ikhlas mana tekur di beja-beja berarti ibadah kawas sama manusaka mahluk maulah nyaho orang oge nya apa namun lengan katuhu mere lengan kencangnya ulah nyahoan kamu tetangga kamu parw ya kamu baturan lu jauh maka dikirim karena WhatsApp di grup dengan nyaho supaya kenyawan KB bisnis sodik THR tak orang sakit-sakit diumumkan kasar-sakit penting dimasih dia cenah ayah ya di Bapak Anu misalkan kumah ayah anu ngomongkan mohon ngomongkan kembaik dan let no ibon amal ibadahnya matah yang diumumkan ya batak sok ayah ketinggian nyumang kayak ya pun tanya nitip kanggo masjid telujuta ulah disebatkan tisa sana mana NN di hamba Allah weh tak pernah enggak gitu tapi ya cek ati DKM nanti umum ngomongkirnya supadawes anu sanis oge kapacu cenah hoyonnya tapi upame jantan ria itu berarti tanggal walar ayah di DKM Oh ya di bapak daya no amal napan alib disebutkan itu contohnya ngomong sama yang hatmu ketika kebaik hati orang teh usahakan ulah nyarah ngomong tapi lamon ibadah kagusti teh soalawara lamon dina hama lamon dina hama tetangkalan balenu jahat naon di sawah nah orang coklat orang orang terus nondi eh ayah simut terus nondi berit-berit tadi naibadah ayatilu halo hama yang sangat jahat ujub takabur ria-ria itu arti telu telu hama ibadah itu jahat pisan mengkatatangkalan merangsak sekaligus tete gagal panen lah seumur-umur kita ujub takabur hati-hatilah dengan amal yang dilakukan tuh ikhlas jadi ketika tidak ikhlas terus jadi ria kata berarti gis orang gis melakukan hama pagi mah ikhlas satu tapi ikhlas tapi omong ke dan ikhlas pun berada di tepi bahaya yang besar kecuali yakin akan dilakukan sampai akhir amal-amalnya sekali lagi ya dan ikhlas pun berada di tepi bahaya yang besar kecuali yakin akan dilakukan sampai akhir amal-amalnya jadi sangat berbahaya ketika keikhlasan dilakukan sampai sabarahlilah orang bisa nahan bahwa ikhlas itu tetap tersembunyi sebab hijau waktu temus akhir ke orang bakal digeluar muncul jadi omongan jadi ria deh ah bahwa makucap orang tuh musjid atas jadi ke akhir amal ya tapi ke akhir amal tuh kudu bertahan bahwa itu tetap menjadi rahasia-rahasia orang pribadi sebagai sesuatu berarti yang yang sudah diamalkan gitu diiklaskan kadang-kadang hal e.tm ayo mendesak pisan ke orang ngomong ke ria nya misalkan besi lah sebe ikhlas gue di ucapkan di kurang di ngobroken di terus ayah nunggu Pak si itu makyo-kyo Pak kepan bahwa muntuk urang mah e.tm ayah nunggu sebut marah bahaya ya teh atau tiba-tiba tersadar misalkan eh batur kalau ngobroken ngobroken kehadian wikur arragu ya ria ria kabih mana ntar kan bertahan udah urang mah hayang tapi khusus nolotimah tapi tiba-tiba nyeletuk udah urangnya sarwa atau ngantara di omong-omong urang mah ngomong kalau lapan urang itu akan tukar dia ah itu malah petah ke etha tapi urang mah ikhlas di omong-omong jadi sebenernya ketika kita membuat naon ketika urang berbuat kebaikan urang ayah disijurang iya iya jadilah kebaikan etha jadi ria diseledat matah harus ditahan sampai naon seluruh amal-amal ditahan sampai akhir hayat sampai urang ayah dina kondisi khusus nolotimah lamen bahasa lain banyak akhirnya nges pancak jadinya gitu ngomong gismigawain ngomong jaga anak udah terusnya udah di pinggir jurangan mantap anong nyabah buat orang jadi ria tepan pasti lisan ya mantap Islam berulang-ulang dina hadith sebutkan hati-hati jaga lisan jaga lisan jaga lisan karena ucapan yang akan buat jadi daisikap nanti diam itu emas akhirnya menemisahkan er kriya sombong koko sedekah tapi tengomong sekumah gaya anak kira-kira Hai takkan tetap bisa dijawab kecuali para suri-suri atau untuk mah hahaha Ria sebuah tegak ya iya kecuali saya ngomong tadi Oh kebentuk koaing mahta itu kalau orang-orang siswa matah tadi setahun kalimat terakhir sebutnya tadi maka amal pun akan menjadi berbahaya menjadi berbahaya ya naon tadi kalimat itu dan ikhlas pun berada di tepi bahaya yang besar kecuali yakin akan dilakukan sampai akhir amal-amalannya ya kita bertahan terus itu pada orang-orang sama bos jenang baga lama keurigel ke Familia maka ordong wah unggutuh orang untuk Didates h.a biasa orang di sebut-sebut itu orang mau jadi gitu orang-orang dengan tengahku atau bahwa ya kadang-kadang tengah-tengah jadi begitu orang mehb megawai ke hadian kudubari ikhlas jeng etak ikhlasan jaga terus supaya tetep rikip lah laman dina pantonya atau jendela menutup kita ulang jadi jadi bahan ria tata-tata no ulah kajian Oh seetik deh reka ngesan urang ria ah lebarnya setik deh jadi mengusah dari kesimpulan kemerdur kita itu hidup di dunia waktunya hanya sedikit sehingga karena waktu kita pendek maka waktu untuk melakukan amal baik pun sangatlah pendek oleh karena itu ketika kita melakukan sesuatu yang baik maka lakukanlah dengan seikhlas-ikhlasnya ya ya kan gitu nah kalau sudah bicara ikhlas maka lari kepada kalimat terakhir tadi bahwa keikhlasan itu tetap dijaga sampai akhir hayat kita agar ikhlas itu tidak berubah menjadi ria mudah-mudahan dulu-dulu sadayana urang sadayana termasuk orang-orang kalaupun kita belum bisa ikhlas mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus bekerja keras berjuang untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan sebaik-baiknya menetamaran baguslah kirain lebihnya dongeng dongeng santan iya mah itu mengapa saja dengan anak aef saya pudin saya pudin Agus Pratiwa serang Bang Dikdik Jafar tak itu merendah kayaknya atau saya atau saya atau kita mau orang siap-siap orang buka itu malam sebelum lalu ikhur gak aku udah ada kerb emangnya ya ya saya menggesi itu tuh ngoles buah mali inget-inget pokoknya emang sedeket ya nah gitu maka beli badai pamitang ya mau orang tutupannya ya dan kalau dulu-dulu tetap tonton gulat sarang tong hilap kina YouTube-nya diklik komen dan share rasmen ayah gambar loncengnya tetapnya di ting-ting subscribe jangan lupa subscribe tetap di YouTube channel dulu semua aslinya tapi penambahan sekali ngatur ke nomor pesan kaget saya furniture Inflam Ribbon sarang Bang BJB yang tersupport acara Dulag mudah-mudahan acara Dulag tidak hanya ada di bulan Ramadhan tetapi berkelanjutan di bulan-bulan lainnya menjadi acara mana yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya kita tutup saja ya mobil topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilu jang buka PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1